Intro Saudaraku, ada kisah seekor rusa betina yang sedang hamil. Ketika hampir detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di pinggir hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dasyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Maka tiada pilihan bagi rusa ini selain mati di mangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu apa yang harus ia lakukan? Bersedih dan merintih? Menangis dan menjerit? Atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa malang itu mati seketika. Tiba-tiba hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudaraku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi seakan tak memberimu kesempatan untuk bernafas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Jangan, seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusak. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudaraku, sungguh Tuhan menyayangi hambanya, melebihi kasih sayang ibu pada anak-anaknya. Biarlah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, ya Tuhan, aku memiliki masalah yang besar. Tapi katakanlah, hai masalah, aku memiliki Tuhan yang maha besar. Ayat yang menjadi perenungan kita terambil dari Masmur pasal 42, ayat 2 sampai 6. Seperti rusak yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari, orang berkata kepadaku, Dimana Allahmu? Inilah yang hendakku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.